Satu persatu rahasia dalam rumah tangga Dausmini dan Selfie, Hana Wijaya terkuat ke halayak umum. Seperti diketahui, Selfie telah melayangkan gugatan cerai kepada Dausmini ke pengadilan agama Depok beberapa waktu lalu. Di tengah proses cerai tersebut muncul isu yang membuat publik geger. Beredar kabar yang menyebut jika anak mereka Al-Fatih Pirdaus adalah anak hasil adopsi. Benarkah isu tersebut? Selfie pun akhirnya angkat bicara. Baru-baru ini dia mendatangi kediaman Dausmini guna menjemput paksa buah hatinya. Sebab sudah hampir seminggu dia tak bisa bertemu dengan putranya. Apasnya lagi Dausmini seolah sengaja mempersulit Selfie untuk bertemu anaknya. Di depan rumah sang suami tangis Selfie pun pecah. Dia menumpahkan kesedihannya karena tak kunjung bisa memeluk sang buah hati. Sementara itu Selfie juga angkat bicara terkait kabar anaknya dengan Dausmini adalah anak hasil adopsi. Alih-alih membantah dengan lantang, Selfie justru takut mengungkapkannya ke publik. Dia nampak tidak terlalu tertarik membahas topik anak adopsi tersebut. Selfie juga meminta isu itu ditanyakan kepada Dausmini yang dianggap lebih tahu mengenai kebenarannya. Terlepas dari itu, Selfie mengaku kecewa mendengar kabar yang menyebut anaknya adalah anak hasil adopsi. Dilansir dari TribunStyle.com Ada banyak permasalahan yang menerpa rumah tangganya dengan Dausmini sehingga membuat Selfie memutuskan untuk berpisah. Mulai dari masalah adab Dausmini kepada mertua hingga perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh pria berusia 34 tahun tersebut. Hal ini membuat Selfie tak bisa menutupi rasa kecewanya. Alasannya banyak. Selama menjalankan rumah tangga, ada saja kecewakan selain dari orang tua dan ada perempuan lain juga kata Selfie Hanawijaya. Sudah berulang kali Selfie mencoba memberikan kesempatan untuk Dausmini agar berubah. Hanya saja itu hanyalah harapan yang tak kunjung terwujud. Menanggapi tudingan yang ditunjukkan kepadanya tangis Daud, Minipun pecah. Astagfirullah kok dizalimi begini. Ini Daus nangis selagi disangka akting. Daus bingung, capek, ucap Dausmini sembari menangis. Dausmini juga meluatkan kekecewaannya atas sikap Selfie yang mengumbar persoalan rumah tangga ke publik. Selain itu, Dausmini juga menapis kabar dirinya memiliki wanita lain. Yang mana selama ini dia hanya fokus bekerja demi menghidupi anak dan istrinya. Jangan hal rumah tangga menjadi konsumsi publik. Jadi melebar kemana-mana. Kan yang menjalani hubungan ini kan kita berdua terang Dausmini. Ini Dausmini memilih bungkam perihal masalah sebenarnya dalam rumah tangganya dengan Selfie Hanab. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.